Polres itu bondo berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa seorang supir truk. Pembunuhan itu dilakukan oleh MR 24 tahun warga asal Nusa Tenggara Barat. Sebelum kejadian, pelaku menumpang truk korban dari Banyuwangi menuju keraksaan Kabupaten Probolinggo. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran butuh uang. Dirinya berdali butuh uang untuk melanjutkan pembangunan rumahnya. Selesai membunuh korban, pelaku kemudian melempar jenazah korban ke pinggir jalan. Setelah itu, pelaku melarikan truk bermuatan 21 ton cagung yang semula disopiri oleh korban. Pelaku lalu menjualnya kepada seseorang di Probolinggo senilai 70 juta rupiah. Kapolres itu bondo AKP Andi Sinjaya mengkonfirmasi adanya peristiwa ini. Dirinya mengatakan korban dan pelaku sebenarnya sudah lama kenal. Keduanya kembali bertemu di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Saat korban menawari pelaku menumpang truknya dengan tujuan Probolinggo, ternyata pelaku sudah punya niatan buruk karena ingin segera mendapatkan uang. Menurut AKP Andi, korban berangkat dari Lobok ke Surabaya bersama tiga temannya. Namun di tengah perjalanan, truk yang dinaiki korban dan pelaku sempat berhenti. Kemudian korban meminta tiga temannya untuk melanjutkan perjalanan. Saat itulah pelaku membunuh korban dengan cara menjeratnya menggunakan seutas tali. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 3. Pasal tersebut tentang pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia.